Our Daily Bread Ministries mempersembahkan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sampai dengan ayat yang ke-14. Sumbangan untuk Pembangunan Bait Suci Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak kualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, kepunyaanku sendiri. Tiga ribu talenta emas dari emas ofir, dan tujuh ribu talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan seribu, dan pasukan seratus, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah lima ribu talenta emas, dan sepuluh ribu dirham, sepuluh ribu talenta perak, dan delapan belas ribu talenta tembaga, serta seratus ribu talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaraan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati, mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, Terpujilah engkau ya Tuhan alahnya Bapak kami Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala galanya yang ada di langit dan di bumi, Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkau lah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala galanya. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu, dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala galanya, dan dari tanganmu sendirilah, persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari satu tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-14. Sebab daripadamu lah segala galanya, dan dari tanganmu sendirilah, persembahan yang kami berikan kepadamu. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Orang Yang Murah Hati, ditulis oleh Sosil Dixon. Setelah melihat semua yang pernah lakukan di sepanjang sejarah gereja kami, para pemimpin mengusulkan kepada jemaat untuk membangun gedung olahraga baru yang bisa kami gunakan untuk melayani masyarakat luas. Mereka menyatakan akan menjadi pihak pertama yang berkomitmen mendanai pembangunan itu. Awalnya saya berdoa dengan hati yang egois karena tak ingin memberikan persembahan lebih dari yang kami tekadkan sebelumnya. Meskipun demikian, saya dan suami setuju mendoakan proyek itu. Namun saat mengingat kembali pemeliharaan Allah atas hidup kami, kami memutuskan untuk memberikan persembahan bulanan. Pada akhirnya, total persembahan jemaat kami pun cukup untuk membayar seluruh biaya yang dibutuhkan. Bersyukur melihat bagaimana Allah memakai gedung itu untuk memberkati masyarakat sekitar, saya teringat kepada seseorang yang juga murah hati, yaitu Raja Daud. Meski Tuhan tidak memilihnya untuk membangun baik Allah, Daud menginvestasikan semua sumber daya untuk proyek itu. Para pemimpin di bawah Daud dan orang-orang yang mereka layani juga memberi dengan murah hati. Daud mengakui bahwa semua persembahan yang mereka berikan sesungguhnya telah mereka terima terlebih dahulu dari Allah, pencipta, pemelihara, dan pemilik segala sesuatu. Ketika kita mengakui bahwa Allah sebagai pemilik segala sesuatu, kita dapat berkomitmen untuk memberi dengan penuh syukur, murah hati, dan setia demi memberkati orang lain. Kita pun dapat mempercayai bahwa Allah akan menyediakan yang kita butuhkan, bahkan mungkin menggerakkan orang lain untuk bermurah hati dan menolong kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Tuhan tolonglah kami mengingat bahwa Engkau lah pemilik segalanya saat kami bertekad mempersembahkan seluruhnya kepadamu dengan rela dan tanpa pembrik. Sabah Tudibian dikasih Kristus ingatlah alatlah memberi kita terlebih dahulu dan pemberian kita yang terbaik sekalipun tak akan cukup untuk menyamai kemurahan hatinya. Bagi Anda yang berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin setiap triwulan, Anda dapat menghubungi Our Daily Bread Ministries melalui telpon 021-2902-8950 atau fax 021-5435-1975 atau email indonesia.podb.org Sampai jumpa lagi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!